hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya anak-anak semuanya kelas 2 STIT Salsabila 2 kelas teman Buratri berharap anak-anakku semuanya kelas 2 dalam keadaan sehat dan afiat dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah nah anak-anak pada hari ini kita akan belajar materi PHI yang belum kita pelajari sebelumnya nah kira-kira apa nanti akan kita pelajari tapi sebelumnya sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak yuk sikap berdoa yakin tenang dan khusyuk A'udzubillahimina shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim amin amin semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua oke anak-anak nah silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya disiapkan materinya dan memperhatikan penjelasan dari buratri oke anak-anak jangan lupa nanti setelah ini dikerjakan tugas dari buratri melalui google form dan juga jangan lupa untuk sholat duha bagi anak-anak yang belum sholat duha tetap semangat mari kita pelajari materi dari buratri nah oke anak-anak pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru nah silahkan anak-anak memperhatikan nah ini dia buratri akan menjelaskan dan juga memberikan rangkuman materi PAI kelas 2 SDT SOSA BILA 2 kelas 1 yaitu mengenai apa anak-anak disitu ada buku ada tulisannya nah ada tulisan Arabnya apa itu? ya surat ul asr atau surat al asr nah anak-anak disini buratri berharap setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menjadi senang bisa menjadi cinta membaca surat al asr dan juga surat-surat yang lain di dalam Al-Quran ya anak-anak oke kita ke pada slide yang pertama nah disini buratri akan menjelaskan anak-anak Quran surat al asr nah anak-anak semua Quran surat al asr al asr itu artinya adalah demi masa ya anak-anak jadi al asr itu artinya demi masa di dalam Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam hal tentang kehidupan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran tentang mengatur waktu maka di dalam Quran surat al asr dijelaskan tentang itu yang artinya adalah demi masa nah anak-anak Quran surat al asr merupakan urutan surat yang ke 103 di dalam Al-Quran seperti yang kita ketahui ya anak-anak bahwa surat di dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surat nah maka surat al asr ini berada di dalam jus 30 maka termasuk dari surat yang ke 103 di dalam Al-Quran maka surat al asr ini diturunkan di kota Mekah ya anak-anak dan termasuk golongan surat Makiah karena di dalam jus 30 itu biasanya adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah salah satu cirinya adalah suratnya ayatnya pendek-pendek ya anak-anak nah Quran surat al asr ini sangat pendek sekali hanya berisi 3 ayat saja ini dia Quran surat al asr di slide selanjutnya Budatri sudah berikan surat al asr di dalam tulisan Arab ya anak-anak semua nah mari kita baca bersama-sama dengan membaca ta'ud dan basmalah bersama-sama sebelumnya a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim nah di slide selanjutnya Budatri akan menjelaskan berarti akan menjelaskan tentang artinya ya anak-anak karena kita harus mengetahui apakah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari surat al asr nah ini dia anak-anak Budatri akan jelaskan mulai dari ayat yang pertama wal asri artinya adalah demi masa jadi surat al asr diambil dari ayat yang pertama ya al asr yang artinya demi masa ayat yang kedua innal insana lafi khusr artinya innal insana sesungguhnya manusia lafi khusr berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran nah itulah tadi arti dari surat al asr ya anak-anak nah sekarang kita akan mengetahui apa saja pesan-pesan di dalam surat al asr yang harus kita ambil ingat-ingat ya anak-anak yang pertama memberikan pelajaran bahwa kita harus mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan yang baik bisa dengan beribadah belajar membantu kedua orang tua dan lain sebagainya kemudian yang kedua kita harus disiplin dalam menggunakan waktu dan tidak boleh menunda-nunda pekerjaan tugas apalagi sholat lima waktu ya anak-anak kemudian yang ketiga Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran nah itulah tadi anak-anak pesan-pesan dari surat al-hasr maka kita pergi ke slide selanjutnya beratri sudah jelaskan disini contoh pengamalan Quran surat al-hasr jika anak-anak memahami makna dan pesan-pesan dalam Quran surat al-hasr maka anak-anak akan selalu memanfaatkan waktu dengan baik contoh memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak menyanyikan waktu adalah yang pertama kita harus sholat tepat waktu ya anak-anak yang kedua kita harus mengerjakan PR atau tugas juga harus tepat waktu jangan ditunda-tunda ya anak-anak kemudian yang ketiga walaupun sering diajak teman atau gagal atau mengalami ujian di dalam hidup ini kita harus selalu bersabar yang keempat kita harus menasehati teman atau orang-orang yang suka berbuat keburukan dan yang kelima memanfaatkan waktu dengan baik dan juga tidak bermalas-malasan nah itulah tadi contoh-contoh pengamalan Quran surat al-hasr dan masih banyak lagi yang lain nah anak-anak disini kita akan sedikit belajar mengenai salah satu nabi yang memiliki perilaku disiplin dalam menggunakan waktu dengan baik yaitu Nabi Lut alaihissalam Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah nah Nabi Lut ini membimbing umatnya untuk menuju ke jalan yang benar ya anak-anak karena pada saat itu umat Nabi Lut adalah umat yang belum menyembah Allah dan selalu berbuat keburukan Nabi Lut alaihissalam selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat dan menggunakan banyak dari waktunya untuk beribadah kepada Allah Nabi Lut alaihissalam mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat anak-anak nah itulah tadi salah satu Nabi yang juga menggunakan waktunya dengan baik dan juga disiplin anak-anak kita harus contoh ya semuanya nah terima kasih itulah tadi sedikit penjelasan dari Buratri semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih